Demokrat bersedianya, demokrat bergabung dengan pemerintahan ini selain untuk membantu pemerintah tadi seperti yang Anda katakan juga sebagai dalam tanda kutip investasi untuk 2029 karena pemilu sudah selesai nih untuk 2024 investasi suara maksud saya, investasi suara di tahun 2029 ini loh kita sudah berada di dalam pemerintahan sejak saat ini kata Mas Iqbal pemilu belum selesai Mas oh Mas Iqbal belum selesai real count, maksudnya sudah dilaksanakan belum ya, gimana Mas Jovan? baik, dibilang benar-benar, dibilang tidak benar juga mungkin ada tidak benarnya, tapi artinya gini kalau dibilang ini sebagai investasi untuk 2029 insya Allah kalau memang sesuai dengan hitungan sekarang dan Pak Prabowo dilantik Oktober 2020 besar kemungkinan Demokrat atau Mas Ahaye kembali akan masuk dalam kabinet artinya itu lebih firm untuk investasi 2029 anggaplah ini bonus karena kita pun tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya sama sekali tidak ada pikiran bahwa last minute di pemerintahan Pak Jokowi kita akan diminta bergabung jadi kita anggap ini bonus tapi buat kami ini mungkin sebagai jawaban atas doa-doa kami Partai Demokrat kami memiliki ketua umum yang menurut kami ini menurut kami pribadi ya artinya kan di internal demokrat kami memiliki ketua umum yang cukup capable cukup kompetitif layak untuk ikut dalam kontestasi di tingkat nasional tapi ternyata sejarah mengatakan belum bisa ikut dan selalu kalimat-kalimat yang keluar oleh rakyat pada umumnya oleh netizen adalah belum punya portfolio belum punya rekam jejak mungkin ini jawaban dari Tuhan artinya apapun yang terjadi salah satu keuntungan yang saat ini dimiliki oleh Demokrat saat ini yang dimiliki oleh Mas Ahaye adalah setelah dilantik per tanggal 21 kemarin artinya sirna sudah itu anggapan-anggapan bahwa Ahaye hanya lulusan akmil pensiun di pangkat mayor belum punya rekam jejak belum cukup pengalaman dan lain sebagainya bagi masyarakat Indonesia sekarang melihat Ahaye adalah seorang menteri oke case close nah itu kalau ditanyakan apakah itu menjadi investasi sangat besar investasi ini untuk 2029 bagi rakyat Indonesia secara umum secara khusus untuk? ya secara khusus untuk para demokrat juga Mas Ahaye artinya ini kan keuntungan untuk kita kita ingin agar pemimpin kita kita ingin agar ketung kita bisa ikut dalam kontestasi di 2029 tapi apapun yang terjadi katakanlah sekarang sudah terjadi sudah dilantik menjadi menteri itu adalah jawaban dari doa-doa kami setidaknya tidak ada lagi embel-embel kalimat bahwa Mas Ahaye belum punya rekam jejak Mas Ahaye belum punya portfolio ini sudah menjadi jawaban tapi nanti ada slogan lagi di masyarakat menteri 6 bulan aja Pak tapi sudah ada lah ya oke